iya kakilm kakilm bismillahirrahmanirrahim ayo ayo alhamdulillah ya orangnya pun nyapo orangnya pun nyapo masak lah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seberapa semuanya kita masih ada di Mediun hari ini kita mampir ke desa mana ibu? desa selawulan desa sewulan sewulan itu berarti seribu bulan kalau kemarin di Surabaya ada desa seribu satu malam hari ini kita masuk ke desa sewulan ini salah satu subscriber juga ya mbak ya sering nonton ya ya mudah-mudahan berkabarokah jadi ini kita datangin siapa? mbak Rizka yang pasiennya? mbak Pujira ini informasi dari warga sekitar sudah mengalami sakit gangguan kejiwaan sudah berapa lama? sudah 25 tahun sudah 25 tahun terus keluarganya ibu keluarganya mbak Yuni tengah Arab keluarganya di Arab terus disini sendirian sendirian terus dirumah kosong berarti kosong terus keluarganya gak ada yang komunikasi terus untuk makan ya ibu? ya ditolong tonggok kanan ciri oh gitu ya sudah kita akan coba lihat nanti mas adik ambilin tasku ada obat juga siapa tau nanti bisa ada kesembuhan kita akan datangin ke sana informasinya mbak ini sudah kurang lebih bonggong mbak kalau mau ikut mbak ayo kita kurang lebih 25 tahun mbak ini sakit sebatang karah ya ini saya diikutin teman-teman subscriber dari itu ya enggak ini masih paling mas dimana di rumahnya ini ini kali ya masuk ke sana oh gitu kita dikawal anak-anak mudah-mudahan nanti enggak terlalu miris ya masalahnya kasihan masuk kanan oh ini tuh lokasinya ada di oh semak-semak mungkin ya pengaruh ini ya ini ya cuma ini ya kosong kayaknya ya ya Allah ada orangnya Allah 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 Masya Allah Pak ini enggak bakalan sembuh kalau ditaruh di sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum karena ini perempuan jadi ibu dikasih baju dulu aja karena ini ibunya telanjang eh dikasih itu tuh tuh celana ini iya aduh kasihan ya Allah ditemenin Pak Lek ayo karena posisinya telanjang kasihan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la haula wa la quwada illa billah yung alihil anjim Allah akbar la haula wa la quwada illa billah yung alihil anjim Allah akbar la 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 akbar jadi teman-teman ibu itu tadi tinggal di rumah ini rumah ini posisinya sudah hampir 25 tahun kosong ya rumah ini 25 tahun ini kosong dan ditempati seorang ibu sebatang para ya Masya Allah Percaya atau enggak hidup di dunia ini ada beberapa macam alam, ada alam manusia ada alam goib yang jelas jadi ibu ini bisa sembuh dengan beberapa dengan beberapa syarat yang pertama nanti kita bersihkan secara non medis yang kedua nanti ibu ini harus dibawa ke rumah sakit namun yang paling utama ibu ini harus dihilangkan aura negatifnya yang kedua rumah ini kalau masih ditempatin insya Allah ibu ini enggak akan bakalan sembuh percaya atau tidak karena di dalam ini luar biasa dan ini nanti pagar ini harus bersih ini persis yang kita datangi pada saat di Nganjuk di Nganjuk sini Pak Cipto ya ini Nganjuk ini ini saksinya bahwasannya di Nganjuk itu satu keluarga memiliki lima orang anak dan seluruhnya mengalami gangguan kejiwaan namun setelah kita datang ke sana kita obatin kita mandikan kita rapikan Alhamdulillah mendekati berangsur-angsur baik dengan satu syarat memang rumahnya harus dibersihkan dibersihkan dimana udaranya harus masuk sinar matahari masuk dan tidak boleh dikucilkan bener Pak Cipto posisinya Nganjuk dimana kemarin? Nganjuk singguar singguar sekarang Alhamdulillah sudah ada perubahan sudah ada perubahan ya jadi ibu ini nanti juga begitu Pak Pak RT nya enggak apa-apa enggak apa-apa Bapak aja ya Bapak ini tanggi nih nggak apa-apa makanya Bapak saya ngomong sama Bapak Bapak siapanya Pak Salamat dulu Pak Assalamualaikum Pak jadi gini niat kami kesini bukan apa-apa kami cuma berusaha ngobatin kami cuma berusaha membersihkan jadi kalau saya boleh pesen ini kasihan Pak dalam artian kasihan ini kita sesama manusia jadi ini nanti biar saya bersihkan saya mandikan saya ganti bajunya saya potong rambutnya namun kalau memang warga disini kepingin ibunya ini sembuh rumah ini harus dibersihin Pak tidak bisa ditempatin kalau ini ditempatin tetap dia enggak akan sembuh yang pertama yang kedua ini harus dilepas ya oke kali ya Pak ya saya ulangi lagi Bapak-bapaknya aja Pak mau ke sini Pak ya nanti biar nanti paham ya Pak ini saya cuma belajar ya ibu-ibunya juga boleh dengerin ya kami enggak punya ilmu apa-apa Pak namun kalau ibu ini kepingin sembuh ibu ini kepingin sembuh yang pertama satu harus dibersihkan dibersihkan secara lahir dibersihkan secara batin mungkin nanti insya Allah Gusti Allah itu ngasih keajaiban ibu ini nanti bisa secara batinnya bisa sembuh namun setelah batinnya sembuh ibu ini harus dirujuk ke rumah sakit kalau tidak ke rumah sakit minimal kepukis mas ya kalau warga di sini ada yang berani masuk ke rumah sini dua hari dua malam saya anggap hebat ya jadi ibu ini kalau di dalam di dalam itu coba nanti kita buktikan sama-sama Pak ya ibu itu nanti kalau sudah kita bersihkan kita mandikan kita rapikan dia masih tunduk enggak ini saya sakit ini ini sakit nah ya jadi Pak minta tolong kalau jenengan semuanya masih kasihan sama ibu ini ini nanti dibedah Pak ini ini dilepas saja masih 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 kasihan ibunya daripada ayamnya enggak ya terus rumah ini rumah ini bisa nular loh Pak percaya enggak jenengan rumah ini nanti nular auranya kasihan ke ibu-ibunya percaya sudah kalau ini rumah ini semakin lama dibiarkan kalau ada orang sakit terus orang suka ngelamun kena jadi kalau misalkan ibu-ibu ngelamun coba dekat-dekat sini ngelamun gini-gini mungkin mungkin ya mungkin orang-orang gini itu rumah angker-angker semakin banyak omongan-omongan gitu malah jadi ngumpul semuanya jadi nanti mungkin bisa dirundingkan dengan Pak RT ini harus dibongkar Pak minimal kalau memang harus dirobokkan sebelah sana biar terang terus sampah-sampahnya dikotorin eh dibuangin ya Pak ya ini buang pintu dibuka sekarang ibunya boleh saya bawa keluar saya mandikan di luar boleh boleh Bapak Ibu ya tidak apa-apa toh sekarang sudah enggak takut toh nah sekarang sudah enggak takut tadi memang sebelum kita mandikan sebelum kita potong rambutnya ibunya memang takut ya jadi nanti kalau memang ibunya nanti dikembalikan lagi ke sana yang jelas ibunya insya Allah enggak akan sembuh jadi kalau warga disini mau ibunya sembuh nanti kembalikan ke sana bu jadi gini orang nyari pahala itu gampang murah enggak ya gampang termurah nah salah satunya kalau ada orang-orang yang mau merawat ibu-ibu kayak gini terus begini pakai bu nah saya cuma minta tolong nanti rumah rumah yang di dalam situ rumah yang itu dibongkar kalau toh memang ibu ini harus dibiarkan di sana enggak apa-apa yang penting kelihatan kasihan kalau malam kasihan bu banyak yang godain makanya ibunya masih ketakutan ini tadi ketemu sama saya pertama takut nah sekarang sudah mulai berani halo ini yatim piatu bu bapaknya enggak ada sampe enggak kenal oh tonggo kalau malam teriak-teriak enggak tahu kalau malam teriak-teriak dikasih tahu mbak Yune jadi yang mau di sini pak nanti dikasih dana di atap itu bu ini seng arek nom nomin dia disini ya enggak ada karangtaruna gitu enggak ada ya kalau memang warga disini enggak ada yang mau merawat nanti karangtaruna bekerjasama dengan kepala desa diserahkan ke dina sosial pasti mau diterima kalau ditaruh disana ibu kasihan ini tiap malam yang jelas pasti teriak-teriak ya mbak ya ya tapi mulai dari kemarin sudah enggak iya teriak-teriak sudah soalnya kemarin kan udah bisa tangin bapaknya oh gitu jadi kalau mungkin sebagian kalau orang tahu bahwasannya kalau ada yang mau ngubatin secara rukiah rukiah itu pengubatan Islam jadi satu hari kalau dia sudah mau ada rencana diobatin secara rukiah dia kadang kalau ibu ini bisa lari-lari dia enggak mau diobatin iya yuk ke depan ke depan cinta aja yuk gak apa-apa yuk bu yuk manut pak ya iya kok 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 sini sini saya nanya sini sini pak sini sini dulu sini dong sekarang manut ya tadi enggak berarti ajaib ya semua itu karena Allah ya bu eh lihat saya dulu dong eh eh salaman dulu sama saya coba lepas pak lepo salaman dulu sama saya eh salaman dulu salaman dulu sama saya ayo sutini rambutnya rambutnya tak potong tak buang lapar pak oh lapar oh ya disini aja disini ya sini 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 pak persisan aja oh boleh boleh nah ya alhamdulillah tadi sempat eh berontak enggak mau namun sekarang alhamdulillah sudah mau bu warungnya dibuka mauan bu sini aja sini aja sini aja sini sini ya sini aja air minumnya mana air minumnya air minum air minum sini sini ini sampai aduh tangan nggak kenal masih ngopeng kong sekenal yang maini konek dekat nih unggih kerusannya Mimik obat ini yang penting mbak saya lihat ini obat eh Karoleh Alip Karoleh Alip dan tak usah dipaksa Bu tak tinggalin aja sini Bu eh ini saya minta tolong diminumkan sehari satu ya siapa yang anu yang 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 tak kasih tanggung jawab siapa ya sekarang sudah enggak ada pulang kapan setiap bulan dengan BPD jadi gini Pak ini disaksikan orang banyak nih Pak sampean saya semuanya ini seumpama saya nanti balik ke situ meninggal juga kita nggak tahu bener ya ibu ya nah namun kalau kita punya niatan niat saja kita sudah tercatat ya kalau kita menolong orang yang mana orang itu tidak bisa mengucapkan terima kasih yang mengucapkan terima kasih itu Allah yang ngasih kesampaian lah saya cuma minta tolong ke jenengan semuanya disaksikan ibu-ibu disini ibu ini manusia sama kayak jenengan namun ibu ini dikasih sakit kan gitu ya kalau memang warga disini enggak bisa menolong namun punya hati yang kasihan minta tolong disampaikan ke RT ke ke Pak Kepala Dusun atau Kepala Desa Pak bawaan ke dina sosial pasti diterima Bu asalkan ada surat dari di Kepala Desa Nge Pak nge saya minta tolong besok sammen usahakan jangan dipaksa sudah nggak usah dipaksa itu kalau kalau dikasih warga gini ngasih minum Oh Monggo sudah sini bu bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim pak yuk kosa cosa pak? jenengan tinggal sanjang ten pak Kepala Desa Pak masalah pun kan nyeteng kalau di Masa masih yang yang pemuda aja pergi mas sampai kau sih as apa itu istighfar pisan waa tempat ini ini pemuda Meriki toh Oh nge payan pundi ayo Pak Bayan Riki Pak Bayan pemuda Pak jadi gini ini kan warganya jenengan sampeyan tinggal minta rujukan dari pihak Pukismas untuk dibawa ke dinas sosial dengan satu syarat Pak Pak Kepala Desa harus mengeluarkan surat bahwa ibu ini sebatang karah dan kalau sudah Pak Kepala Desa taken tanda tangan stempel kepala dinas sosial gak mungkin akan menolak karena memang ibu ini bener-bener sebatang karah sampai coba saja ini gak sampai coba ngesak nopak selawet tahun lho nah terus nanti rumahnya itu nih ibu-ibu ini kepingin waras kabe itu dibongkar bu pun toh jenengan timbali Pak Kiai Pak Kiai Sinten mawon kalau Pak Kiai itu suruh masuk ke rumah disitu Masya Allah ya lah kalau itu nanti sudah sudah bersih sudah padang enak tetangga-tetangga disini disini tetangga yang muka-muka gak sering padu loh ya paduku sering omel-omelan itu juga termasuk auranya disitu nah bener ya Mbak Iya jadi kalau rumah disitu nggak dibersihin auranya ngebar lah kalau auranya ngebar itu ya mungkin sama tetangga curigaan ngomel-ngomelan gitu jadi minta tolong nanti dibersihin Mas terus mbah ini ibu ini sampai memintakan kepala desa bahwa sebatang karah ya sekarang begini ini kita video ya sebentar ini ini video ya jadi kalau keluarga enggak setuju sekarang saya tanya keluarga tanggung jawab enggak kedusan besar lho laknat lo itu dilaknat Allah loh bener nggak bu kedusan kalau misalkan enggak setuju ya kalau dihidupi segala macam kan gitu nah jenengan ini sama kalau ada orang berbuat jinan jenengan tahu kalau itu berbuat jinan jenengan diam kena semuanya lingkungan bener nggak sampai pengajian segala macam tetangganya jenengan lho teraniaya sampai Masya Allah ya nah mudah-mudahan Kak nanti kalau ibu ini sudah dibawa ke dina sosial masyarakat sini malah berkah baru kayak nambah ya bu ya supaya ini apa yang menyebabkan saya di rumah sih kayak lampu ini tuh lana-lana dibuai KB Mas kali pagir sengarep pagir ngarep sampai gimana jenengi nggak papa ya Pak yo lebih cepet lebih bagus Pak ini kan hari Minggu ya jadi Senin besok langsung pagi dimintakan surat terus paginya langsung sampai nantar langsung diterima dengan satu syarat ada mobil sehat nggak di sini ya jadi yang penting gini Pak bawa surat kalau ini terlantar ya jadi surat keterangan terlantar langsung disini ada Panti Jumbo nggak nggak ada 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 Madiun ada Pak Pak lu sekarang katanya ini masuk Madiun atau masuk mana iya Madiun ada saya cek adang kesana kok ya buka Google sudah muncul yukaji Paris eh dah habis ini Ibu ini nanti tidur habis ini tidur dan nanti kalau tidur saya cuma minta tolong kalau memang perlu diket-diket nggak papa asalkan dia nggak kembali ke sana lu iya loh kasihan loh sementing dibersih dulu kayak lampu ini aku laku ronan yang laku dipakai sekarang gini loh misalkan ibu itu biar kembali kesana yang penting masyarakat disini sepakat bahwasannya besok diuruskan surat terlantar baru dibawa ke dinas sosial pen sampeyan sembahyangi sempurna yakati sempurna nge ya yakat sholat sembahyangi sempurna ternyata tetangganya ada yang begini sampai biarkan terus ngebu ya mungkin itu aja temen-temen Alhamdulillah eh kami bersama tim Purnomo belajar baik bisa bersilaturahim ke desa bundi pak seulang 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 kecamatan dagangan dukung gender dagangan dukung gender medion ya RT3 nah ini yang yang kita shoot ini ini ibu-ibunya saya mohon doanya mudah-mudahan ibu yang di depan saya yang kita potong rambutnya ini mudah-mudahan sehat ya bu meskipun nggak sehat yang penting dia bisa dirawat kayak enggak jenengan semua lers nge bu sudah ya Pak saya pamit tapi minta tolong bener-bener Mak ya ya Nekwes koyok nginiki sampean jarno berarti warga masyarakat di sini dengan cengaja membiarkan manusia dianggap seperti hewan hewan ya bu ya pamit ye ngambutnya nengkang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton